Perciwa kebakaran yang menghanguskan kiosk di Waihalim, Bandar Lampung. Dengan cepat, api membesar membakar bangunan berbahan kayu. Petugas pemadam kebakaran yang berlangsung datang ke lokasi kemudian langsung berhasil memadamkan api sebelum menyambar kiosk lainnya. Tiga korban yang berada di dalam bangunan kiosk tak dapat menyelamatkan diri dan ditemukan meninggal dunia. Korban tewas terdiri dari sang ibu Juita dan anaknya, serta anak tetangganya. Kasus kebakaran ini kini ditangani aparat kepolisian Polsek Sukarame. Polisi masih melakukan pemeriksaan dan menelidiki penyebab terjadinya kebakaran. Dari Bandar Lampung, Andreas Afan di AINIS melaporkan.